Ya selamat datang di channelnya Abangda Selamat datang Abangda, Dinda dan ketua-ketua yang sedang nonton video ini di segmen baru Ya ampun, ya ampun itu segmen aku membahas tentang fenomena di internet lah Jadi ini sama Yashira Hi Kenal lagi aku Yashira Aku gak terkenal udah pastinya, cuma gak tau kenapa Bang Wanda kayak ngerasa my opinion is matter Because everyone's opinion actually matters Good English wah, paten, paten, paten bahasa gue Oke oke Jadi apa ya Apa mau bahas kayak tentang, aku kan berjilbab nih Fenomena jilbuk susah Gak lama tetap ini ya sebenernya Tapi masalahnya di masyarakat masih terjadi kan Jilbab sendiri kan memang di haruskan dan di wajibkan bagi seorang wanita muslim kan Jui betul Nah Yashira berjilbab Nah apakah berjilbab Yashira ini proses apa langsung jadi Tangan dari dulu berjilbab Bang gitu Kalau doktrin udah pasti ada ya dari keluarga gitu kan Jadi lebih ke 50-50 sebenernya Tapi emang kayak mana pun juga kebaikan itu harus dipaksain sebenernya ya kan Bang Oh menurut kayak Syira Iya menurutku kayak gitu Karena kayak apa ya istilahnya Apa? Kita punya free will sebagai manusia gitu kan Dan kadang itu tuh malah rentan Jadi kalau manusia itu dikasih kebebasan sebebas-sebebasnya malah jadi gak teratur Kalau kita gak dibatasi itu kayak lebih terarah malah Aku pake jilbab sih pertama karena disuruh orang tua awalnya Awalnya Lama-kelamaan? Lama-kelamaan kayak malah kecarian kalo gak pake Karena dibiasakan tadi Oh iya Terus berapa mulai pake jilbab? Sebenernya dari SD sih Dari SD? Iya Cuman kayak lepas-lepas SMP SMP lepas-lepas Dari SMP ke SMA udah mulai langsung commit pake jilbab terus SMA Ya pake jilbab Jadi gini Mau bahas tidak hanya di jilbabsnya Tapi pengertian statement orang tentang jilbab ya Misalnya kayak Jilbabs dan Kenapa pake jilbab tapi masih pacaran? Oh Ya pasti kan? Jadi sensitif loh Iya sih Sensitif Apa kau masih bergantian tangan? Sedangkan Kau wanita muslim Agak susah juga ya? Iya Makanya mau bahas disini Berjilbab tapi pacaran Jilbabs itu kan masih bisa diakali Kalo punya ukuran yang agak besar mungkin Bajunya diperbesar ukurannya gitu kan Kalo pacaran kan itu mungkin sesuatu yang emang kayak Bagian dari kehidupan ini gitu ya kan Karena ya si roh? Iya Pacaran Jadi karena pacaran lah Nyari excuse Nyari excuse Gimana ya bang? Gak tau lah ya Cuman kalo masih bisa mengakali pakaian daripada hati Hati kan gak bisa diakali gitu Kok suka ya sungai aja Ngerti kan bang? Iya Gini Berarti Lebih penting mana nih? Hati Atau fashion Yang diliat orang Iya kan Jilbabs itu kan fashion Diliat orang Ya kayak Orang berjilbab tapi kok masih kadang-kadang nampak sempakmu Kalo naik motor gitu kan Perempuan berjilbab tapi Dadamu masih potong jual kan Apalagi banyak foto-foto jilbabs itu yang kayak Entah dengan sengaja Entah dengan Mereka itu Apa namanya Memang Apa namanya Gak sengaja Pake itu sadar gak sadar gitu Karena memang banyak aku tengok Itu orang pake jilbabs Pake ini bunyi ketet banget Sampai ngebentuk Ya yang namanya juga kita punya mata Laki-laki dibilang Jilalatan ya iyalah Iya lah Tapi kita cuma 3 detik Konewannya 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 Agak lambat selalunya Satu Dua Hitungannya 10 detik juga Gitu kan 7 detik aja dilebihin Enggak Tapi kalo pake jilbabs itu Sebenernya gak salah Kalo aku pribadi ya Kita ngelihat sesuatu yang arahnya Kayak gimana ya Itu kan karena Apa ya Lawan jenis gitu ya Dan kayak begitu ya Perempuan yang memancing dan ngulai gitu Tapi laki-laki juga punya kewajiban Enggak melihat nih ya Sebenernya Pasti Nah makanya yang bilang jilbabs itu Ya Syira sendiri nih Punya temen gak yang jilbabs itu Enggak sih Kalo separah ini enggak Cuman kalo pake Kalo emang pake celana Kan biasa cewek suka untuk kan Kayak kropti-kropti gitu lah ya Maksudnya Kayak pake celana Pake baju yang cuman sampai segini Jadi kayak pantatnya masih nampak gitu kan Ya ada Ada Itu kayak gimana tuh Menurut ya Syira Ya aku sering Aku selalu bilang sih sama dia Ya mending Karena ukuran pantatmu Agak lebih besar Jadi Mending Bajunya dipanjangin aja Terus dia kayak ngerasa Iya juga ya Dia ngerasa tunora Berarti emang dia gak tau Dia tau Tapi dia gak peduli Dia gak tau sebenernya Orang senampa itu gitu Dikiranya orang gak sepeduli Itu ternyata Sebenernya orang bakalan senampa itu Merti gak? Oh iya 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 Orang-orang dikiranya ahli cuma biasa aja Iya biasa aja gitu Masih banyak orang Sama-sama halnya Kayak aku kan sama pacar ku Pacar ku cuma marah Kalau aku di kosong tuh Buka baju Oh iya iya Dan di Lagi kan emang buka baju Dan celana pendek Dan pintu kamar ku tuh terbuka gitu Padah-kadang dia marah gitu Karena dia bilang dia Kamu nyati perempuan nih Ini ternyata emang ada ya Maksudnya Ternyata Cewek itu Punya pemikiran sendiri Sama cowok Gila ya Cowok itu gini-gini Aku berpikirannya malah kayak Kayaknya orang ini gak peduli lah Gitu Sama kayak statementnya Oh iya 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 Nah tapi ternyata Peduli Orangnya pasti bakal ngeliat gitu Gitu Nah kalo Jill books kan Orang pakenya mungkin Dengan tujuan Ada nih Gak usah disebut ya Selegram Di Medan Ya kan Doi terpengal dengan pakaiannya seksi banget Inisialnya Depannya Betul tau loh Depannya Namaku juga Tidak tau kan Yeah iya 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 Nah tapi Doi kan akhir-akhir ini Ambil ya Empananya silahat Cek Nah cek Tapi yang tujuin nanti Tau orang Coba di cek Ya akhir-akhir ini Berjilbab Berjilbab Dan masuk sampai di kaya portal berita gitu Literally Kayak gak lepas-lepas lagi Nggak tahu tapi koto-kotonya masih ada tuh koto-koto yang lalunya. Nggak tahu juga ya maksudnya, ya itu tujuannya apa aku juga nggak tahu. Dia nggak diprotek kan? Nggak, nggak, nggak. Cuma banyak banget akun siknya. Nah akhirnya dia banyak portal berita. Portal berita bilang gini kalau nggak salah. Mari kita doakan si ini, ini, ini. Tapi ada loh dia yang kayak tertutup juga. Iya makanya dia tuh cantik kalau dia pakai yang benar-benar gitu kan. Ya tapi, tapi tengok dong kebawahnya ya mungkin aku mungkin mikirnya itu endorse atau gimana aku nggak tahu. Ya tapi kalau aku bilang sih ya portal berita bilang gini, mari kita doakan agar tetap istiqomah gitu ya. Kalau aku pribadi sih setuju sama portal beritanya ya. Ya biarin aja lah namun juga proses kan. Tahu sendiri dong, dia tuh juga jilbo juga kalau dibiarin. Ya kan gedong juga tuh. Iya sih. Gini ya di platform seperti Instagram itu. Kok pasang foto jilbab, bawahnya nggak. Orang kayak liatmu tuh kayak. Ini arahnya mau kemana sih? Ya kan? Jilbab kadang nggak, kadang ini kadang nggak gitu. Kadang ada yang nggak sekalian, ada yang gitu. Mana yang lebih bagus menurutnya sirap? Pakai jilbab, pakai jilbab seterusnya atau pakai buka-tutup, buka-tutup, buka-tutup? Jilbab seterusnya? Nggak maksudnya gini, sorry. Kalau buka-tutup, buka-tutup, pakai jilbabnya itu tapi seksi. Nah, sorry maksudnya apa itu? Pakai jilbab tapi seksi atau buka-tutup, buka-tutup, buka-tutup? Susah ya. Pakai jilbab atau seksi? Atau buka-tutup, buka-tutup, buka-tutup? Iya. Seksinya dalam artian dia tetap pakai... Oh iya, ya pakai celana ini kan ada kan. Perempuan pakai jilbab, aku pernah aku tengok. Nggak sedikit, banyak pakai jilbab. Tapi pakai celana yang sedikit, yang ketat tuh, ketat. Tapi dia kayak, ya ini sama aja pakai baju ketat juga gitu. Terus sampai nampak-nampak sempaknya gitu. Menurut daya sirap. Mana lebih baik? Udah jelas ya sebenarnya, kayak istilahnya kalau nampak rambut sehelai, katanya bisa... Iya dosanya. Cuman kayak... Kayaknya aku mending nggak usah buka sama sekali sih. Karena sebegitu. Begitu auratnya gitu, seber rambut. Berarti... Pakai aja tapi ketat. Iya. Iya. Cuman karena... Menurut ini menurut ya sirap. Kayaknya sih, cuman kayak untuk buat statement yang kaya, eh mending buka aja jilbab ya. Tiba Tuhan dibukanya gitu kan. Nah, bener kan kalau misalnya orang kadang kan orang bilang gini kan. Apalagi gini. Lebih baik nggak pakai jilbab sekalian daripada hatimu busuk. Nah, atau gini. Alah itu mending hatinya dulu dijilbabin. Nggak ada lah ya. Oh nggak ada. Nggak maksudnya istilah kayak gitu tuh adalah excuse untuk memperlama kalian hijrah gitu. Istilahnya kayak mendelay waktu kalian itu pakai jilbab. Sebenarnya itu. Yang namanya kewajiban ya kewajiban. Masalah hati, mau baik, busuk, buruk, terserah kan gitu kan. Oh. Kalau misalnya udah betul-betul langsung diturunkan gitu. Samik nawa aku kenal. Tapi dengerin kerta hati. Kayak gitu. Tapi aku sejujurnya sih belum ini juga kan. Belum apa ya. Belum apa ya. Bagus juga. Masih proses juga. Belum sesuai kualifikasi. Yang dalam Islam itu boleh. Sebenarnya. Ya gitu kan kayak gini. Harus turun kan harusnya gitu. Ya Syirah kalau dalam pakaian pacien ini udah bener-bener nggak? Enggak lah. Kalau dari segi agama. Dari segi agama. Tapi dari segi orang umum. Kayaknya aku masuk ke yang di tengah-tengah lah. Aman. Aman lah ya gitu. Tapi kalau dalam Islam sendiri belum. 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 Tapi kan orang pakai jilbab. Ya kan. Terus yang pakai hatinya tapi busuk gitu. Itu kan melambatkan proses. Kayak ibaratkan. Cari-cari alasan. Iya betul. Untuk menggunakan sesuatu yang salah. Betul. Ya kan. Maksudnya Syirah. Sama pacarnya. Mau. Putus nggak? Ya iya. Ya maksudnya. Putus. Sebenarnya bahasanya bukan putus loh Bang. Oke. Bisa kayak. Ijarah sama-sama. Iya. Berpisah dulu gitu. Berpisah dulu nanti dapat pasangan masing-masing. Iya kan. Itu nggak tahu ya kan. Misalnya. Selama berpisah itu ya nggak deket sama siapa-siapa. Jadi kalau misalnya datang nih. Mas. Ya Syirah. Berpisah. Ya kan. Tiba-tiba mau ngelamer ya Syirah. Ayo. Itu kan. Itu kan. Padahal udah misalnya dianjian lah sama pacarnya. Sayang. Gue akan cari duit dulu. Banyak banget. Banyak banget lah. Cari duit untuk menikahimu. Ya kan. Udah ngomong mungkin sama orang tuamu lah. Dan lain-lain. Ya kan. Tiba-tiba nih. Coba masih proses nih. Cuma kurangai proses. Kita nggak tahu sampai kapan. Tapi kita yang menargetkannya kan. Ya betul. Pilih yang mapan juga loh bang. Tapi kalau ya Syirah di posisi itu gimana. Ya kalau misalnya. Pilih dulu. Pilih dulu aja. Jangan dibantar lagi. Tergantung perasaanku lah. Kalau misalnya ternyata yang mapan itu nggak cocok. Di hati ya nggak juga. Iya. Jadi kalau misalnya orang tua bilang. Orang tua bilang. Ya Syirah minyak aja ya. Karena lebih jelas. Enggak sih nggak kayak gitu. Loh itu kan jelas. Ini kan abu-abu dong. Oh jadi intinya aku bilang juga tetap nggak. Karena hatiku nggak gitu. Oh hatimu nggak. Tapi kalau misalnya dia lebih baik. Maksudnya dia baik. Kalau siapa di hati. Ya itulah yang gue pilih. Masalahnya. Kalau pikir kita nggak mau nafik. Kalau misalnya emang kayak. There is something inside. Kayak hati kita ngerasa bahwa. Kayak dia orang yang kayak. Mana ya. Kita pernah nggak sih ketemu orang. Yang kita ngerasa kayak. Aku udah kenal kau lama. Kayak kita nggak ngerasa asin sama Diana. Sebagai pal kita baru tahu. Pernah nggak sih kan ngerasa itu. Nah kalau memungkinkan untuk ngerasain itu. Sama orang baru itu. Dan yang mapan itu. Kenapa? Enggak. Cuman kan. Ya udah. Kenapa? Ada satu orang tadi. Yang prosesnya sih. Yang ngomong di awal. Kita sama proses lah ya. Kan di awal proses. Eh tapi agama. Kalau misalnya udah ada yang baik. Mapan dateng ke kita. Tapi kita tahu. Itu nggak bagus loh. Ya kan. Harus diutamakan yang emang udah. Dari segi agama bagus. Oh berarti. Berarti diutamakan yang bagus. Yang proses ini nggak usah diabaikan aja lah ya. Kalau misalnya ada yang lebih baik. Iya lah. Waaah. Karena sih kayak. Why? This is reality. Wow. Kok gini. Gini. Emang. Ya kalau. Setuju apa nggak kalian dengan statementnya. Ya sirat. Tapi kan. Berarti. Ya aku diamukin nanti. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau mau diamukin sama orang. Don't judge me guys. Ya kan nggak apa-apa ya. Ini kan. Ya sirat. Ya tangkapannya sirat. Ya itu kan. Ya sirat. Ya sirat. Ngomongnya sirat. Bukan ngomong sama yang lain. Intinya pokoknya. Aku kayak gitu sih. Mungkin aja memilih mapan. Mungkin aja. Tidak. Kalau perempuan. Dan kalau perempuan udah didatangkan sama yang lebih mapan. Lebih dewasa. Lebih agamanya. Ya kan kami juga dalam posisi yang bersalah loh bang. Kalau menolak. Jadi. Kami serba salah. Iya. Kenapa nanya nih. Kan om bilang. Ini satu. Maksudnya kayak. Itu nggak buat kami jadi orang jahat sebagai perempuan. Kalau kami lebih milih yang mapan. Oh. Nggak jahat ya. Agamanya baik. Gak aja. Karena dalam agama tuh. Kami posisinya udah bakal bersalah. Kalau kami nolak yang udah bagus pun. Ngerti kan. Berarti banyak-banyak. Kayak pacaran bertahun-tahun itu tidak berguna. Tapi. Of course. Kenapa pacaran bertahun-tahun? Iya. Nggak berguna. Tapi. Datang cowok yang baik-baik. Mapan dan lain-lain. Datangnya sih dengan sifat yang baik juga. Berarti mantan pacaran itu nggak ada apa-apanya. Iya dong. Kalau kayak. Pemilihan diksinya itu kayak buat salah anak kan. Itu kejam gitu. Lo nggak lo. Maksudnya kan. Proses yang kemarin-kemarin itu ya dijalani. Akhirnya putus. Tiba-tiba datangnya. Ini ada nih baik-baik. Aku tahu. Aku tahu abang bilang apa. Apa? Kayak. Bahwa. Apa? Ya masa. Sebegitu gampangnya gitu. Meninggalkan ya udah. Ya kan pilihan. Kalau gampang itu masalah block. Kalau gampang itu kayak. Lo putuslah-lah. Gak usah kau ingin lagi block. Dan lain-lain. Itu gampang. Tapi ini kan masanya ini. Akses masih bisa ada terbuka. Masih bisa datang ke rumah. Ya kan mantan ini kan berproses. Ada orang yang sudah tidak ada proses lagi. Tinggal proses mencari wanitanya. Oke. Kan gitu kan. Ini proses mencari duitnya. Nah. Oh ini masalahnya. Proses mencari duitnya itu proses apa? Maksudnya proses beragamanya. Kalau gini. Termasuk beragama. Dia proses beragama. Termasuk beragama. Termasuk beragama. Proses kaya ibarat. Masih banyak PR-nya lah ya. Ya udah lah. Ya udah. Sedangkan si tadi tuh udah ceklis. Ceklis 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 ceklis. Udah ijo semua. Udah tiba-tiba datang ke tempat ya Syira. Dan kayak klik lah. Yang proses ini gimana? Iya sih. Emang sedih sih. Ya mungkin aja ya. Mantanku itu udah lebih baik daripada aku juga. Oh iya juga. Oh iya juga ya. Who knows. Tapi bisa juga dia gak dapetnya. Lebih baiknya. Dia masih ganggu rumah tangga mu nanti. Ingat loh. Ingat loh. Gini nih. Ingat loh. Kalo 8 tahun pacaran. Terus ada orang menikah dengan waktu sebulan. Dengan sebulan. Terus. Dan 8 tahun ini ditinggalin begitu aja. Kenangan itu loh. Kadang-kadang orang bisa menghancur rumah tangga gara-gara kenangan loh. Jangan salah loh. Kenapa pacaran dari awal gak boleh kan? Nah itu dia. Jadi putusin. Enggak. Iya. Cepatnya itu gak tau loh. Gak kapan. Kayak agak susah. Kalo itu gampang kayak dilakuin aja sih. Cepat-cepat karena. Kalo dia entah orangnya bermasalah lah. Gini lah. Dia baik Budi itu kan soalnya. Baik Budi ya. Dipuji ya. Marah tadi bilangnya gak baik Budi loh. Mas! Gak kapan? Gak kapan? Oh. Jadi gitu. Jadi kayak baik Budi karena si abangnya. Abang ya? Iya lah. Beda 1 tahun sih. Si abang lah. Manggili si abang ini juga baik. Ada kemungkinan. Si abang ini. Kemungkinan ditinggalkan. Ada kemungkinan. Lah bener kan? Si abangnya juga di. Jadi pilihan yang utama. Betul. tapi kayaknya, kalo menurut Esira, kalo kayak gitu berarti di take out ya? ada yang mapen nih di take out lah agama udah ini kan, yang lebih bagus yang ini kan, yang lebih tua ini kan, yaudah jadi pilihannya yang pertama berarti agama, baru harta, ya iya lah eh, keturunan, harta kan di nilai agamanya, terus keturunannya, baru hartanya emang iya, karena kalo emang ekonominya rendah, kalo mau nikahin, ya rendah maksudnya tuh sama orang yang kelakuannya, narkoba, tidak jelas keluarganya, agamanya gak jelas, mau nih nikah, nikah begitu ya enggak kan, kalo dibilang kejam kali kamu mau milih orang itu, itu karena dia manusia juga ya siapa yang mau kalo mama kau aja yang pacang ke situ, jangan nyuruh-nyuruh orang tep keluar, tope keluar Senin k shortage lo berarti kan dia kan manusia juga, harusnya kan dapet pasangan dulu ah cerah lah sendiri kalo udah rucin kayak gitu urusan masing-masing enak kalo kalo aku ngomongin itu ke pacaring dia ya beberapa, aku gak mau gitu ya urusan pribadiku, gitu jadi ya Syrah, kalo misalnya ketemu berarti kira-kira target ngomongin sama pacarnya mau diterusin atau mau diputusin? pokoknya pertama step pertama nggak pernah ketemu lagi baru kan masih komunikasi abis itu yaudah nggak terlalu komunikasi lagi pernah ngerasain rindu? pernah loh udah pasti ya iya kalau tiba-tiba rindu gimana? tiba-tiba mau video komentar ya ditahan lah ya kan ditahan dan nyari kesibukan that's why kita harus produktif ya kalau dia datang jemputnya Syirah gitu Syirah bang di depan oh itu nggak susah sih emang nggak mungkin kayak aku yang sedih kalau aku nolak dia malah gitu kalau kita sayang sama orang kalau kita nyakitin dia kita nggak sih yang lebih sedih tapi berarti kamu juga ya iya sih iya jadi si abangnya baru-baru sih dengar orang proses pacaran mau diputusin dan itu emang diskusi yang kayak kami setiap hari nggak dibahas seri tapi bukan jarang sih pokoknya kayak emang bukan wacana baru lagi di kami kuliah masih kuliah sih berarti tiba-tiba kalau misalnya ada orang yang sudah bekerja dan lain-lain ingin menikahimu kan tengok nanti iya cuman aku aku paling aku sih nggak suka sama orang asing sih sebenernya bang sejujurnya orang yang baru dikenal gitu iya nggak suka sih iya kendam bilang hati yang membolak balikan hati itu kan yang maha di atas lah yang maha di atas lah iya itulah nggak bisa kita bilang kadang-kadang ada yang bilang aku kurang keli dan aku nggak suka digombalin oh belum tentu kau belum tentu betul-betul ada yang bilang kayak aku sih nggak tertarik banget dengan PNS dan dengan buka-buka gitu alah tiba-tiba dikasih mau aja ya itu jadi jangan ngeluarkan statement apapun dengan pilihan tentang kriteria gitu aku suka ya suka aja gitu nah gitu jadi berarti target Yasira diputusin baru ini karena orang pacaran diputusin target karena iya iya kan karena emang dari awal nggak boleh kan oh jadi gitu jadi tapi kenapa mau pacaran kalau gitu karena suka kayak mananya susah aku susah karena manusia itu agak sulit ya menahan perasaan oh jadi ya jadi sulit ya iya sulit berantem sama dia sering agak agak sering agak kalau aku pacarku setiap weekend kan berantem iya iya kalau tiap weekend pasti ada lah kalau kami setiap weekend pasti berantem jadi aku tahu sama pacar-pacar itu kalau setiap weekend pasti berantem berarti Yasira kalau ada kalau misalnya berapa bulan dalam waktu berapa bulan yang mau diputusin nggak tahu ya pokoknya secepatnya kemarin tuh udah udah wacana-wacana kayak gimana? gue tunggu lagi ya kayak aku kenal sama mamaku untuk dianter gitu kenapa? kayak dianter kan gitu lah mungkin mobilnya udah nggak ditandai gitu oh berarti kan diem-diem mana juga? apa aja diem? backstreet, backstreet ah nggak maksudnya kayak intinya mamaku udah beberapa kali memperingatkan sampe aku dianceng tidak diberi uang bulanan lagi apa-apa ancaman itu? ya kayak ah mau dikasih uang bulanan lagi kalau mau sini kayak dia karang-karang macam iya gitu-gitu emang sih cowok itu nggak ada jadi perilaku baiknya? eh enggak cuma karena mamaku kayak itu sangat dalam agama itu sangat komunik dan konsisten dan semuanya ya udah syari-syari juga mamaku udah syari? salah nggak ada, aku juga udah kayak tiap hari ke masjid oh berarti tinggal si Ray ini anak kedua ya? anak kedua ya? anak pertama oh jadi contoh yang baik lah harusnya ya? iya harusnya oh jadi buat si abangnya segera diputusin eh nggak usah ini kayak segera diputusin biar dimikahin gitu belum selesai iya itu kayak keputusan berdua gitu selalu baik kepada iya karena putusin berdua tapi itu sebenarnya wacara dari ku loh bang, bukan dari dia dari yang? kayak the fact that it's forbidden kayak maksudnya in religions itu kayak dari aku gitu dianya yang cuman kayak menerima dan kayak mencoba memproses dan juga pada akhirnya mau kayak gitu juga mau berniat untuk hijrah itu dia baru-baru kayak gini juga gitu karena diskusi ini gitu dia... kuliah di mana? kusu jurusan? aku nggak lupa tau kerja enggak satu jurusan enggak satu jurusan apa? aku satra inggris habu sering bahhan ya iya begitulah oh baik-baik sama ibunya untuk istilahnya dalam senang apa namanya buka ta'aruf ya ngomong baik-baik loh kalau emang serius ngomong baik-baik sama ibunya Tante saya mau ta'aruf dengan sia-sira memang serius gitu taruh nah jadipun Oh ya ya Sira tahu cara siapa ngomong siasiranya berproses biarin aja dulu begitu Tante tapi izinkan saya entah sebulan sekali itu main kerumah tapi ditampilkan sama Tante saya juga sama orang tua saya loh kenapa enggak kalau mau serius ngomong baik-baik gitu kayak emang kalau memang tujuannya baik gitu loh ya ada jaga anak orang nih tapi bilang gini bahkan temanku nih ya ada orang dia ini anak-anak ustadz dia tidak ada modal apa-apa saya mau nikahin Pak saya nggak mau yang namanya jina-jina gitu saya udah suka sama dia tapi cuma 500 saya akan cari duit baik-baik ya Pak nih ya kira-kira dia mulai kayak eh dari mana aja datang ini enggak jadi udah masih kerja-kerja serabutan tapi ya dapat sudah tapi dibilang tuh di nikah itu pun yang apa namanya dipambil bisa beli mobil dan belum punya rumah memang masih tinggal orang tua ini nikah udah nikah si ini guru sih cewek ini guru jadi kayak ibarat kan emang niatan itu harus ditentukan gitu teman-teman siap-siapannya serius betul-betul kanain gitu jadi emang serius sih kalau ya kalau kata cintamu ya Sira sayang namanya Sira ibaratkan ini sudah salah kami lakukan iya iya jangan cuman ngagunya salah aja ya kan tapi membenarkan saya sudah bermohong itu saya sudah selama ini diam-diam saya tidak tahan saya dicinta sekali Aduh kayak FFTV lo hidup ini juga drama loh makanya hidup ini juga drama cuma kayak aku ya malah aku nggak suka kayak ada cewek yang emang suka diperjuangkan dengan level kayak gitu kan aku malah kalau bisa aku nggak usah kayak kau ya udah kau Oh ya sudah diperjuangkan dengan cara dramatis gitu kayak aku mau ya udah dia berproses dulu berproses dulu nanti baru kayak takut kehilangan cuman ini kan hati itu dimiliki oleh makuasa semakin kita dekat sama yang makuasa ya udahlah kayak selu aja jodoh-jodoh nggak enggak ya tapi apa yang belum tentu apa yang kamu sukai baik baik untukmu belum itu kamu tidak sukai buruk untukmu jadi kayak mending berpisah dulu aja gausah yang pacu tapi kalau mau pacu kali gitu pun aku shock jadinya nanti ngerti kan enggak apa-apa kayak takut cuma karena aku juga nggak pengen bercepat kalau gitu enggak nih taruh itu kan bukan berarti langsung menikah kamu nggak kenalan kan iya juga itu adalah karena maksudnya ekspertasi aku tentang cowok-cowok sekarang itu nggak kayak gitu kali kayak aku malah pengen ngomong kalau aku kayak gini ya malah pengen ngomong kayak up tuh masalahnya nggak kapasitasku juga untuk aku nggak kayak gitu ya maksudnya enggak karena dari keluarga aku juga belum kalau kita kenapa enggak ke aku aja nih buat yang kayak gitu ya aku punya pacar juga karena aku mau komit sama pacar ku emang kita ke depannya harus nikah terus sama-sama kayak yang namanya berantem yang berpaksa jadi ini kapan nih deadline-nya kalau apa sih berencana secepat mungkin kalau bisa-biasa besok jadi kalau nggak ada rencana jadi kerja sekedar Tuhan dan kerja keras juga harus dikerjakan terus jadi kalau sendiri bilangnya ya enggak enggak yang seperti taruh karena kan kalau kita beda nih cewekku nggak berhijab dan enggak enggak keluarganya enggak yang ya jadi beda-beda semua jadi nggak ada yang dipaksainya jadi aku dengan pacar kutu yaudah statementnya gitu kedepannya harus apa namanya pengen pengen nikah karena pacarku orangnya harus ya aku biar jangan dia lari ya aku ngomong dia terus itu tunjukin dengan kerja keras gitu nah kalau ya Syrah kan masih kuliah ya dong si pacar masih kuliah belum kerja untuk ngejaga ya Syrah ya nikahin lu iya kan daripada hilang diambil orang nikahin cara apa ya taruh kek ini bisa dilaksanakan ini kalau yang serius semua laki-laki kalau laki-laki benar ya kalau laki-laki bener ya laki-laki bener itu itu caranya ngomong baik-baik orang tuanya iya dong ayo ngomong baik orang tuanya lah kalau yang baik dan kalau bisa sih pacarannya nggak usah dimana-mana hanya di rumah aja pulang kalau aku nonton ada juga ngajak orang pihak ketiga tapi itu kayak dibilang orang flat belum tentu karena itu cara orang lebih kecanggung tapi itu cara orang kadang ada orang nyaman dengan begitu kayak Syrah nyaman dengan kayak nggak usah diperjuangan kali lah itu kan bilang statement orang ya gila kok ya Syrah kauh dimana-mana orang yang diperjuangin kalau pacu-pacu kali bikin takut sih kalau aku ya pacu kali itu kadang-kadang orang yang takut ya kalau misalnya ini ya pengen galing-gugas kali ini kusrah terus terlalu drama kalau misalnya ngomong gini kayak misalnya kayak kalian yang panggil yang kalian ngadal kalau nggak iyalah panggilnya yang yang kalau misalnya kira-kira di bulan 10 bisa nggak ngomong orang tuamu apa itu biar jangan dianggap mama ini orang jahat nih gitu orang-orang yang nggak bener nih ya udah aku ngomong bawa mamaku aku ngomong dulu aku mau taruh mau kedepannya kita nggak ada yang tahu jodoh apa enggak tapi mau taruh sama kamu ya Syrah mau nggak oldie gituin mau aja kan tapi yang kan nggak lebay juga kan ya ini juga berproses ya belum jodoh juga tapi kan udah mau mulai satu tingkat pengenalan nah taruh aku juga nggak tahu ya apa berapa lama dalam jangka waktunya kan taruh itu berarti laki mana pun boleh masuk dan datang kenalan datang kenalan lihat dulu si ceweknya gini sifatnya nah ya udah gitu ya itu dari segi agama kalau dari segi yang Syrah bilang kan kita berbeda nih yang kata-kata pacarannya tidak menggunakan yang namanya bukan menggunakan ya tidak ada statement apa-apa kayak misalnya yang keluarga gimana-gimana ada aman-an-an-an ya tetap agama itu harus diutamakan apapun alatannya jadi berarti pacaran segera diputuskan semoga lah ya diberikan kekuatan nanti rindu nangis pernah nangis nggak pernah pernah berantem berantem karena ya gitulah berantem itu justru penting kan berantem ya karena penting kalau kalau aku tak kenapa sekarang itu kalau berat ngomong baik-baik aja udah aku salah beribadi ya jangan di jangan cepet jangan terlalu dipertarikan dengan berantem pusing-pusing masih banyak kerjaan yang lain masih banyak proses produksi yang bisa kita kerjain selain berantem iya 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 nah Yashira kan berapa lama? pernah putus juga? yang ini? iya enggak nggak pernah putus? udah berapa tahun mau jadian? kayak setengah tahun baru udah bulan dong kira udah bertahun tahun gitu lah oh baru 6 bulan jadi kalau ini inilah Yashira pacaran yang segera diputuskan ya iya iya carun lebih lah saya pacaran ketungguh itu kan cuma judul bang ngerti nggak sih kan ada orang kayak dia mga pacaran cuma kayak pacaran kayak nggak ada kata-kata kau jadi pacarku ya aku jadi pacarmu nggak ada kayak gitu aku nggak ada yang pacar itu ya kan kayak gitu juga lah itu maksudnya kayak ya udah caranya menjalannya itu disimpulkan dengan pacaran ya kan istilahnya aja pacaran Berarti, aku mau pacarku tanggal jadinya juga, kami bantukan tanggal jadinya. Tanggal jadinya, 2 jadinya. Itu pun gak tau aku mau dia. Gak tau aku tanggal jadinya kapan. Saking gak penting, itu kan teknisnya gitu ya. Tapi yang jelas, tau kapan aku ulang tahun, tau kapan aku ulang tahun, dan tau kapan. 11 tahun lamanya. Aku kan baru setahun di dalamnya. Setahun lah ya? Setahun. Setahun 6 bulan aja pun. Setahun 4 bulan gitu kan. Setahun 4 bulan namanya dia. Tapi yang Syirah kan mau diputusin nih. Kalau aku gak sanggup. Harap sih banyak yang deketin dia. Kalau aku pribadi gak pernah bilang, aku juga banyak yang aku deketin. Banyak yang aku deketin. Aku juga banyak juga nanti yang deketin aku. Kita gak ada yang tau kan. Ya ngapain aku nyari-nyari. Tapi yang karena pacaran itu menurutku yang sampe berhubungan itu komunikasi sama Tana. Jadi kalau ngobrol nyambung, apapun itu pembahasan pasti nyambung. Cuma ya ego itu kadang-kadang ada. Karena manusia. Kalau mau gak ada egonya mati. Kalau mati gak ada egois. Gak ada pilihan soal dok tinggal mati kan. Ya betul-betul. Karena ada pilihan makanya egois itu. Egoisnya, betul-betul. Jadi berarti segera diputusin? Iya. Semoga. Hopefully. As soon as possible. Pacaran diputusin. Pacarnya diputusin. Karena masih ada lebih prioritas lagi sebenarnya dari perasaan kita sendiri. Cowok lain bukan? Bukan. Ini kewajiban kita sebagai. Oh gitu. Jadi harus ditamanit ya. Iya lah sebenarnya gitu Pak. Sebenarnya. Tapi? Tapi dalam eksekusinya ya karena gitu loh Bang. Suka nonton film Korea ya Pak? Enggak. Jadi kalau misalnya ada cowok ganteng, cowok idawan kamu siapa kalau artis? Enggak ada sih. Aku gak pernah kayak membayangkan aku pengen artis apa gitu. Iya. Misalnya kriteria cowokmu juga gak ada. Yang penting. Pokoknya kayak. Pokoknya selama dia bisa diajak ngobrol dan tau. Tau subjek-subjek pembicaraan udah gak apa-apa. Aman aja kayaknya. Pokoknya jangan sampai dia clueless orangnya. Jelek apa berarti? Jangan jelek-jelek kalau. Ganteng itu. Yang penting enak ditengok aja. Ya enak ditengok itu gimana? Ya itu wanis gitu loh. Gimana? Yang bertindik gini pun ada orang-orang. Ganteng. Ganteng. Ada yang di sini. Lidahnya. Intinya kalau misalnya suka ya suka aja ya. Ya kan? Oh gitu. Ya kan maksudnya banget. Maka jangan bilang aku suka sama cowok yang bertindik disini. Ya kalau bertindik disini gak suka. Jangan dipasang kriteria gitu kan. Maka bilang ada kriteria khusus. Kriteria gak ada sih. Apalagi kayak humoris lah. Itu poin personal ya. Oh humoris. Eh humoris. Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Biasanya orang humoris itu. Ini yang salah ya. Orang humoris ego nya tinggi. Ego nya tinggi. Dan. Dan dia kebetulan gak humoris pula. Siapa nangkanya? Coba dianggap. Halo. Udah hafisnya teman. Kok diberikan ya? Pikirnya mau dikos gitu. Oh. Oh berarti. Apa nangkanya? Trichernya mati kan ya. Berarti gak ada humoris yang utama ya? Iya. Gak utama sih. Cuman yang penting dia bisa ngobrol. Itu dulu. Bisa lah. Cuman semua harus enggak. Enggak. Ya sudah lah. Jadi kalau misalnya mati nih. Low power. Udah masyata. Yang penting dia. Halo. Iya. Iya. Dengan siapa ya? Enggak. Ini Yashira. Ini rancu. Ya. Ya sudah. Nanti kita ngobrol lagi sama Yashira. Nanti kalau dengan topiknya berbeda, Muda-muda nanti Yashira kedepannya, berarti pacarannya segera diputusin. Ini berbeda sekali. dari orang pada umumnya dan semoga kalian tetap nonton video ini sampai habis karena waktu durasinya hampir 1 jam jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga Assalamualaikum Wr Wb